Nah itu bisa sahabat tani lihat Ketika malam hari Hamatrip itu aktif ya Jadi dia menghisap cairan pada bagian daun Bagian bawah daun itu pada malam hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam semangat para sahabat-sahabat tani ku semua Dimanapun berada Nah dalam kesempatan kali ini Channel belajar organik akan berbagi Cara untuk membasmi ataupun mengatasi Patogen dan juga penyakit Terutama patogen dan juga penyakit Yang sangat membandel ya Contohnya seperti patogen patek Dan juga serangan hamatrip Nah dalam video kali ini Saya akan berbagi caranya Agar kita dalam membasmi patogen dan juga penyakit Itu bisa tepat sasaran Kemudian bisa jauh lebih efektif Dan juga bisa lebih memaksimalkan Fungsi dari pesticida yang kita gunakan ya Jadi cara ini sudah sangat terbukti sekali Sering kali saya lakukan pada saat saya membasmi patogen ataupun penyakit ya Oke para sahabat-sahabat tani ku semua Nah ini pada malam hari ya Kondisi tanaman jabi saya Alhamdulillah masih tetap produktif Nah pada malam hari ini Siang tadi saya melakukan pemetikan Pemetikan yang ke-12 ya Para sahabat tani semua Pada malam hari ini saya akan melakukan penyeprayan Yaitu untuk mencegah jamur ataupun serangan patek ya Karena habis saya lakukan pemetikan Agar supaya tidak terdapat serangan patek Karena saat ini musim hujan ya Dan juga saya akan melakukan pengendalian hamatrip Nah jadi kenapa saya melakukan penyeprayan pada malam hari Itu bukan tanpa alasan ya Jadi alasannya berdasarkan pengalaman dan juga penelitian yang saya lakukan ya Jadi memang hamatrip itu aktif pada malam hari Nah itu bisa sahabat tani lihat Ketika malam hari hamatrip itu aktif ya Jadi dia menghisap cairan pada bagian daun Bagian bawah daun itu pada malam hari Makanya menurut saya yang paling tepat untuk penyeprayan pengendalian hamatrip itu Dilakukan pada malam hari ya Agar lebih efektif dan juga lebih tepat sasaran Dan juga berdasarkan pengalaman yang saya alami Berulang kali menanam cabai Itu serangan jamur itu Umumnya pada malam hari ya Karena yang sering saya alami Ketika siang saya cek tidak ada serangan patek Tahu-tahu paginya ya Besok paginya itu saya lihat sudah ada serangan patek ya Nah mungkin Banyak sahabat tani juga yang mengalami hal yang demikian ya Makanya jika ingin tepat sasaran Ataupun ingin efektif dalam pengendalian hamatrip Dan juga patek itu Sahabat tani bisa lakukan pada malam hari ya Para sahabat tani semua Nah lanjut ya Para sahabat tani semua Tanpa berlama-lama Nanti takutnya kemalaman Langsung saja ini akan saya lakukan penyeprayan Nah untuk penyeprayan malam hari ini Saya menggunakan Fungisida Dengan bahan aktif Mankosep ya Mankosep 80% Dengan merek dagang kosep Produk dari DGW ya Para sahabat tani semua Ini adalah fungisida Yang rutin saya berikan Setelah saya melakukan Pemanenan Kemudian untuk yang selanjutnya Yaitu Untuk Insektisidanya Saya menggunakan curakron ya Jadi curakron ini Menurut saya sangat efektif Selain untuk mengendalikan Hama lalat buah Curakron ini juga Sangat efektif Untuk mengendalikan hamatrip ya Nah ini curakron ini Saya rolling dengan Abamektin ya Para sahabat tani semua Nah malam hari ini Saya jadwalnya melakukan Penyeperayan curakron Jadi saya rolling dengan Abamektin ya Kemudian untuk pengendaliannya Saya lakukan Sering kali pada malam hari Nah kemudian untuk dosisnya Ini saya cukup Sedikit sekali Untuk dosisnya ya Karena Saya sudah tahu Nah oke Jadi demikian tadi ya Fungisida dan juga Insektisida Yang saya gunakan Pada malam hari ini Nah kemudian Ini akan saya lakukan Pengadukan Nah sebelum saya lakukan Pengadukan Saya tambahkan dulu Untuk perekatnya ya Perekatnya ini Saya menggunakan Merk Okehi Stick ya Agar supaya Lebih efektif Dan juga Tidak mudah Tercuci oleh Air hujan ya Para sahabat tani semua Fungisida dan juga Insektisidanya Saya menggunakan Dua tutup ya Nah dua tutup Per tengki 16 liter Kemudian Yang selanjutnya Saya masukkan Fungisidanya dulu Fungisidanya ini Saya tidak Banyak-banyak Untuk dosisnya Saya cukup menggunakan Dua sendok makan Dua sendok makan Ini sudah Sangat efektif sekali Karena Saya lakukan pada Malam hari Agar supaya Patek itu Tidak berkembang ya Nah Dua sendok makan Dua Nah kemudian Untuk curakronnya Saya cukup menggunakan Satu tutup botolnya ya Ini satu tutup botol Ini kalau tidak salah 8 mili Per tengki 16 liter ya Tidak perlu Banyak-banyak Ini sudah Sangat efektif Sekali ya Karena ini Langsung Tepat sasaran Jadi pada saat Hamadrip sedang Aktif-aktifnya Itu Kita langsung Melakukan Pengendalian ya Jadi Langsung tepat Sasaran Seperti itu Nah kemudian Nah kemudian Nanti pada siang harinya Itu Bau dari curakron ini Sangat ditakuti oleh Lalat buah Jadi sekali penyeprayan Pada malam hari Siangnya juga Masih sangat efektif Untuk mengendalikan Lalat buah ya Nah kemudian Kemudian saya aduk Sampai terlarut Dan juga tercampur Antara Perekat Insektisida Dan juga Fungisidanya Setelah itu Saya masukkan Ke dalam Tengki sprayer ya Tengki sprayer saya Kapasitas 16 liter Dan ini adalah Tengki modifikasi Jadi Tengki solo yang sudah rusak Saya berikan mesin Nah kemudian Saya lakukan Penyeprayan Untuk nozzle nya Di bagian bawah Saya hadapkan Ke atas ya Kemudian Saya seprekan Secara merata Dan untuk Agar lebih Tepat sasaran lagi Usahakan Untuk Akinya Diceh dulu ya Agar supaya Tidak ngedrop Jadi kalau Semprotannya Itu lemah Itu juga Bisa mempengaruhi Kurang efektifnya Pengendalian Hama kita ya Jadi harus Diceh dulu Agar supaya Lebih mengembun Lebih Kuat Untuk Tembaannya ya Oke ya Semoga Video ini Bisa bermanfaat Dan juga Bisa Menambah Wawasan baru Untuk kita semua Jadi agar Lebih efektif Dalam kita Membasmi Hama Ataupun Penyakit ya Para sahabat ini semua Selanjutnya Saya mohon maaf Apabila Kesalahan Di dalam Penyampaian Dan saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!